What's up guys, cumi-cumi disini, oh my goodness Kembali lagi di video CDID ku, oke Jadi ini ya kan, aku bakalan nge-review mobil cumi-cumi paling mahal yang ada di CDID Dan bener, oke, aku telah menemukan sebuah mobil yang salah satu paling mahalnya lah ya bisa dibilang Jauh-jauh, gak tau, kalau misalnya ada yang lebih mahal daripada ini ya, mohon maaf Kalau misalnya kalian tau sendiri ya kan, ini ada legender dan banyak orang yang bilang bahwa ini mobil adalah mobil cumi-cumi paling mahal Karena harganya 1,2 atau gak 1,3 M-an Tentu aja aku nge-record video ini tuh agak lamaan, tetapi aku nge-upload di hari ini tuh ya karena aku pengen sedikit nge-spill lah ya Untuk masa mobil ini, karena mobil ini cukup menarik banget Cafe-nya si Otnas karena mobilnya ada di sana gitu ya kan, dan liantai ini, TS-nya 240 dan ya mobil yang ada di hari ini itu lebih dari itu Dan, wah, apa aku bisa keluar, please Btw, kamu tau gak kalau misalnya kamu bisa membeli mobil CRV yang rasanya seperti mobil melimited kayak seperti yang aku berusaha pake ini ya kan Di ini Cafe Otnas-nya juga ya kan, aku bahkan nge-spill juga tentu aja Kalau misalnya kalian nge-ketik diesel ya kan, ada dua mobil yang muncul Tentu aja yang pertama ini adalah CRV-nya, kalau misalnya kamu pengen membeli CRV yang diesel gitu ya kan, tentu aja bisa nge-pull Dan ini ada mobil paling mahalnya untuk mobil cumi-cumi di CDID Bener, ini adalah 2017 Maserati Quattroporte Grand Sport Diesel Dan bener, ini adalah engine-nya oke, V6 Turbo Diesel Akhirnya 2,5M, oke, bukan menjadi uang yang cukup dikit Aku di hari ini bakal nge-buy mobilnya ini karena aku pengen nge-review mobilnya ini oke Dan akan ngeliat apakah mobilnya ini itu layak untuk dibeli atau gak Btw, kalau misalnya kamu pengen membeli Quattroporte itu ada tiga yang hampir-hampir sama Gak surprisingly ya kan, yang diesel ini yang paling murah oke Tentu aja ada yang GTS ini 3M Dan tentu aja CriSport SQ4 itu 2,5M juga sama Dan ini adalah mobilnya oke Ini hampir bisa kubilang supercar sih, tapi gak juga Ini adalah Luxury Sport Sedan Dan ini mobilnya ya kan, kalau misalnya kalian pengen nge-tuning atau gimai gitu Untuk mobilnya ini tuh, rasanya kayak seperti supercar ya kan Jadi kalau misalnya kalian pengen ngomongin ini mobil kayak seperti supercar Ya bisa-bisa aja kalau misalnya kalian sendiri Lampunya itu gak terlalu sen-detail itu Karena mobilnya ini tuh memang belum di-reward Dan tentu aja ini adalah mobil yang bisa dibilang cukup lama di CD-ID gitu ya kan Tetapi untuk di lampu depannya itu sudah 3D Dan tentu aja lampunya super-duper detail Dan ini mobilnya cukup bagus karena disini ada lambang masyaratinya bro Oke ada Trident-nya, mantap jiwa Dan ini mobil ya kan, munculnya itu sebelumnya ada kayak seperti tuning turbo diesel atau gak supercar gitu ya kan Jadi kita lihat dulu sebelumnya ini tuh apakah ini mobil ada asapnya? Gak ada sama sekali oke, mobilnya ini bersih Cukup mantap jiwa untuk suaranya ya kan Kayak dieselnya itu kelihatan banget meskipun ini V6 Setelah aja di hari ini aku bakal memakai mobilnya ini Untuk lampunya sendiri bisa dibilang gak bocor juga ya kan Meskipun lampunya ini 2D ya kan Dan ini bagian depannya cukup mantap jiwa Dan ini mobil gak ada lampu jauhnya ya kan Karena ini mobil memang belum di-reward Ini ada lampu scene-nya kurang lebih seperti ini Lampu scene depannya bener-bener detail banget bro Ini mobil mantap jiwa ya Jadi ya kalau misalnya kalian merasa kaya gitu ya kan Kalian pengen mobil cumi, kalian belilah mobil ini ya oke Mobil-mobil yang lain yang arogan-arogan itu Fix langsung gak bisa arogan kalau misalnya ngeliatin mobilnya ini Karena ini mobil lebih mahal Tentu aja mobilnya ini tuh lebih lemot daripada mobil yang versi Quattro Porte GTS gitu ya kan Karena Quattro Porte itu juga harganya 3M memang lebih mahal Tetapi ini spesialnya tentu aja adalah nge-bullnya Ini mobil harusnya bisa ucumi-cumi Belum ku tes ya kan Jadi kalau misalnya gak bisa nge-bull nanti di next ya Aku bahkan rugi besar Belokannya surprisingly cukup grippy Dan tentu aja mobilnya ini cukup oke sih Mobilnya gak terlalu seberat itu Dan tentu aja mobilnya ini tuh cukup mantap jiwa Untuk dibuat belokan sendiri Wih ini full BMW sama Audi ya Disini gak ada yang memakai Maserati bro Aku sendiri yang memakai Maserati let's go Tentu aja bawaannya mobilnya ini tuh turbo charge 2 Which is dulu pada saat ini mobil rilis ya Bener-bener spesial banget Karena masih belum ada ini ya kan Turbo charge atau gak super charge tuning Tapi untuk sekarang aku bakalan Easy use stage 3 engine internas Gak bisa aku apa-apain Karena mobilnya ini tuh memang gak isah ya kan Tentu aja untuk turbonya sendiri Busnya gak bisa terlalu tinggi-tinggi Oke 25 aja gak bisa 24 mungkin oke gak bisa Jadi yang paling tinggi untuk mobilnya ini tuh adalah Bus 23 oke Untuk twin turbo tentu aja Wah ini mobil baru-baru harus siri Untuk ini teksturnya banyak yang ngebug bro Kalau misalnya mobilnya ini tuh gak ngebug Ini bakalan jauh lebih ganteng daripada sekarang ini sih Untuk mobilnya Tapi iya Keceperan mobil ini sudah perfect menurutku Dan itu aja untuk fitment sendiri Mobilnya ini sudah oke juga Wah ini mobil emang sih Gak ada kayak lips colornya ya Kalau misalnya ada lips colornya ini mobil cukup cocok loh Dibuat VIP style Kalau misalnya VIP style bisa ngebug Cumi-cumi ya Ini mobil langsung unik banget sih Menuju ke modifikasi sekarang Oke Untuk front bumper mobilnya ini tuh gak ada sama sekali Oke Cukup menyedihkan Roof kita memiliki 4 Tentu aja roofnya ya sama aja lah ya Kita memiliki yang sama seperti mobil-mobil yang normal Tentu aja untuk sticker ini mobilnya gak ada Rear bumper kita memiliki 3 Jadi gak full 0 gitu ya kan Mobilnya masih kalian bisa modifikasi Seperti yang kalian inginkan Tentu aja ada spoiler juga mobilnya ini surprisingly Mungkin aku bakal pakai yang tak spoiler Oke disini cukup mantap Tentu aja liverynya gak ada sama sekali Kurang lebih seperti ini mobilnya Langsung aja kita dino Disini ya kan Semoga ini bisa cumi-cumi bro Ini masih belum di rework sih mobilnya Oke Untuk awal-awal tunggal RPM rendah Ini mobilnya masih belum bisa cumi-cumi Bad start Gak bisa mobilnya dicumi-cumi Oh no Kok kira ini mobilnya bisa dicumi-cumi Oke well Gak apa-apa Ini mobilnya tinggal nunggu Diri work mungkin ya Ini mobilnya bisa cumi-cumi men Ini cukup menyedihkan Gak bisa cumi-cumi untuk sekarang Tapi iya Untuk di diesel sendiri Mobilnya ini tuh Powernya 503 horsepower Dengan torquenya 768 Gak menjadi mobil yang cukup mengejutkan Meskipun horsepowernya gak terlalu tinggi ya kan Mungkin mobilnya itu juga enak Ini mobilnya cukup berat sih juga ya Karena ini pakai dual turbo Dan ini mobilnya memang gede ya And gaspol Ini mobilnya bisa dibuat burn out Jadi mantap jiwa Dan itu aja Untuk tarikannya mobil ini Itu bagus di mid Oke bukan di low atau gak awal-awal gitu ya kan Mobilnya gak terlalu cepat Dan tentu aja untuk di high ini juga Mobilnya gak terlalu secepat itu ya Tapi mobilnya ini Kalau misalnya di middle speed Ini mobilnya Nareknya cukup mantap jiwa Untuk ini belokannya Surprisingly very good Oke ini mobilnya bisa dibuat Nge-grip Tentu aja kalian gak bisa Gas yang terlalu ngawur Untuk memakai mobilnya ini Karena kalau misalnya kalian Terlalu ngawur Ini mobil bakalan Ya kecelakaan dengan cukup gampang Karena ini mobilnya Real wheel drive Tapi ya aku saranin Kalau misalnya ini mobil belum di rework Untuk sekarang gitu ya kan Kalian belilah yang versi gts Yang 3 miliar Oke Kalian nambah 500 juta Mobilnya lebih cepat gitu ya kan Tentu aja Mobilnya ini tuh gak bisa Dibuat cumi-cumi Oke itulah kekurangannya Tapi kalau misalnya sudah di rework Dan minim mobil bisa cumi-cumi Atau gimana gitu ya kan Aku bakal membeli mobil ini lagi Mungkin untuk nanti Tapi ya dibuat RP Orang kaya Atau gimana gitu ya kan Mobilnya ini cukup mantap jiwa Dan ini mobil Oke 1 menit 34 detik Dan ini mobilnya bisa mencapai 296 Oke Gak sampai 300 Bahkan untuk mobilnya ini Jadi ini mobil bener-bener Gak dibuat performa ya Tapi ini mobil Kayaknya bagus dibuat RP malan Mungkin ya Kita sudah bisa kelihatan Untuk minusnya mobilnya ini gitu ya kan Mobilnya ini gak bisa cumi-cumi Tentu aja Untuk mobilnya ini Gak secepet yang kalian kira Ya kan Tetapi jauh lebih cepat Daripada mobil-mobil Diesel yang lainnya Which is itu yang paling penting sih menurutku Tetapi keunggulannya mobil ini Satu Ini mobilnya masih kelihatan ganteng Tentu aja Karena ini ada Maserati ya Meskipun ini mobil bukan Maserati Supercar atau gimana Satu aja Kedua ini mobil Masih bisa dibuat grip Oke Kalian bisa ngekontrol Memakai mobilnya ini Dan ini mobil bisa dibilang Gak seberat yang kalian kira Meskipun mobilnya ini tuh Cukup berat banget ya Satu aja Ketiga Ini mobil bisa dibuat Ngeram Dibuat jalan Atau gimana gitu ya kan Dengan cukup damai Pertanda bahwa ini mobil Sangat bagus untuk RP Jadi ada plus minusnya Untuk mobilnya ini Last but not least Oke Kita menuju ke puncak disini Karena ya Untuk di stok ya Mobilnya ini tuh Gak bisa dibuat tarik Di puncak Oke Tentu aja ada Porsche-nya disini Atau gak Apa itu Pake apa itu dia Aha Dia pake Civic You know what Gasball Kita bakal melihat Maserati lawan Honda Siapa yang menang Kita langsung aja gasball 50 go Ken gasball Sekarang ya kan Tentu aja bakalanku ini Dan untuk awal-awal Lebih narik Civic oke Civic ini bener-bener Bisa ditun Itu kayaknya Civicnya memakai Laptop atau gimana Tentu aja itu Dia adalah Wartel Dia sering Muncul di videoku juga ya Jadi shout out to him Oke Dia memiliki banyak mobil Oke 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 Jadi ini mobilnya Buat puncak Ini mobilnya bisa Narik sih Kalo misalnya kalian Nanjak dan kawan-kawan gitu ya kan Gak begitu nge-stuck Tetapi kalian gak bisa Ngenarik segitu Cepetnya juga Untuk mobilnya ini Keunggulannya juga Ini pensinya Tentu aja adalah Dex Ya kan Atau gak solar yang lainnya Tentu aja ini Mobilnya lebih murah Untuk pensinya Dan bisa narik Kalau misalnya kalian Kejelakan juga Bisa banget dibuat RP sih mobilnya ini Struggling Come on Tapi masih bisa nanjak Let's go baby Jadi ya bisa kubilang 2,5 miliar Menurutku Untuk sekarang Yang belum di rework ya Ini mobil terlalu mahal Oke bisa kubilang Dan ini gak worth it Buat kalian beli Kalo misalnya kalian pengen beli Ya belilah Yang 3 miliar Yang versi GTS Kalo misalnya kalian Bener-bener pengen Membeli Quattroporte Maserati disini Atau gak Belilah mobil yang lain Oke untuk 2,5 miliar Itu adalah uang Yang cukup banyak Dan mungkin ini mobil Gak bakalanku Dan ini mungkin mobil Bakalanku jual Kalo misalnya aku Bener-bener butuh duit Nantinya sih Kalo misalnya di update 1 di 5 ya Jadi kasih tau di komentar Menurut kalian gimana Oh my goodness Well aku kalah Sama Chivik Tapi hampir menang Oke gak masalah Kita langsung aja Gaspol Aku stop 2 menit 4 detik Oke gak menjadi Time yang terlalu bagus Ya kan karena ini mobil Memang gak terlalu bisa narik Jadi kurang lebih seperti itu sih Untuk Quattroporte ya Yang versi diesel Tentu aja Kalo misalnya kalian suka Dari video seperti ini Jangan lupa like Dan subscribe di channel ini Kasih tau di komentar Menurut kalian gimana Untuk mobilnya ini Tentu aja And I will see you guys Di video selanjutnya Oke And Bye Bye